Sahabat, selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu Kali ini, aku sedang mendaki di Gunung Api Purbang Langgeran yang ada di Gunung Kidul Wonosari, Yogyakarta Seperti videoku sebelumnya, yaitu panduan lengkap pendakian di Gunung Api Purbang Langgeran, Wonosari, Yogyakarta Nah, dalam perjalanan pendakian, aku menemukan banyak hal yang bisa aku pelajari dan cerita-cerita dari Gunung Api Purbang Langgeran ini Ya, Gunung Api Purbang Langgeran di Gunung Kidul menyimpan mitos dan cerita seram yang membuat bulu kuduk kita bisa merinding Yang pertama, Gunung Api Purbang adalah tempat hukuman Menurut desa Jesus yang beredar, dulu kala gunung ini merupakan tempat untuk menghukum warga setempat Sesuai dengan namanya, ngelanggeran yang berarti ngelanggar atau melanggar Nama itu diambil dari warga yang berada di sekitar Gunung Api Purbang Langgeran Percaya, bila ratusan tahun lalu, warga setempat pernah merusak wayang seorang dalang Karena murka, warga itu dikutuk menjadi sosok wayang dan dibuang di Gunung Api Purbang Langgeran di Gunung Kidul ini Itulah cerita rakyat yang beredar sampai saat ini yang masih dipercaya di sekitar dari kawasan ngelanggeran Gunung Kidul Cerita yang kedua, yaitu tentang tujuh kepala keluarga Berada di Telokom Madido, Dusun, ngelanggeran, kecamatan Patuk atau tepat di Puncak Gunung, ngelanggeran area ini diisi oleh tujuh kepala keluarga Ceritanya, apabila pemukiman tersebut diuni lebih dari tujuh orang kepala keluarga maka warga tersebut akan meninggal atau terserang penyakit yang berakibat pada kematian Oleh karena itu, bagi warga Madido yang sudah menikah wajib meninggalkan Dusun tersebut atau bersatu dengan kepala keluarga yang sudah ada sehingga dalam satu kepala keluarga terdapat beberapa anggota kepala keluarga Cerita yang ketiga dari Gunung Api Purbang Langgeran adalah Mbok Jamu Gindong Mitos kedua yang melingkupi Gunung Api Purbang Langgeran adalah Mbok Jamu Gindong yang menjajakan jamunya kepada pendaki di Gunung Purba Menurut Pitos yang beredar sosok Mbok Jamu akan menampakkan diri sekitar pukul 2 pagi Selain itu, apabila pendaki melihat sosok ini dari dekat maka Mbok Jamu akan berwujud menyukai wanita muda dan cantik yang memikul jamu di bungungnya Namun, jika dilihat dari kejauhan sosok ini akan berubah menjadi wanita tua dengan raut wajah yang menyeramkan Salah satu yang aku baca dari Prinemo Salah satu pendaki mengaku pernah mendapati penampakan seorang wanita yang menjual jamu Awalnya pendaki tidak mengira wanita penjual jamu tersebut adalah penampakan Karena itu, pendaki pun memutuskan untuk beristirahat dan melambikan tangan untuk membeli jamu Namun, ketika para pendaki lengah dan menengok ke penjual jamu sosok itu lenyap karena merasa ketakutan para pendaki itu pun kembali ke pos awal Cerita tukang jamu juga hanya dijumpai oleh satu orang saja Pendaki lain juga mendapati tukang jamu kindong berkeliaran di gunung api porba Jamu nemas, begitu ujar jamu ketika menghantui pendaki sebelum akhirnya menghilang Kadang penjual jamu juga menampakkan diri dari dekat Saat mendekat, penjual jamu yang awalnya berparah catik lama-lama menjadi tua dan menyeramkan Cerita yang keempat yang aku dapat adalah Mata air gaib Menurut cerita yang beredar, mata air gaib terletak di puncak gunung langgeran dan biasa disebut dengan telaga wungu Konon telaga wungu merupakan tempat pemandian bagi bedadari dengan segala peralatan yang dilapisi dengan emas Di samping telaga wungu, masyarakat juga percaya bahwa terdapat sebuah telaga yang bernama telaga penggungyangan yang digunakan untuk membasu kuda bersayap milik para bedadari Hal itu diperkuat dengan adanya jejak tapal kuda di bebatuan yang ada Yang kelima Cerita ini memang mitos ataupun fakta yaitu muncul di musim penghujan air terjun kecil yang memang terletak agak tersembunyi tempatnya di belakang bilik dekat pendopo Kalisong Ini memiliki pesonanya tersendiri Belum terekspos oleh para wisatawan Air terjun ini masih sangat asri dan tentunya tenang dan bebas dari polusi suara Untuk mencapai lokasinya pun sangat mudah karena hanya berjaya sekitar 15 meter dari pendopo Kalisong Waktu terbaik untuk mengunjungi air terjun adalah tepat setelah hujan lebat karena air yang mengalir masih deras Selain cocok untuk tempat berburu foto wisatawan juga bisa bermain di bawah derasnya air dari air terjun yang memiliki ketinggian 15 meter ini Yang keenam cerita yang bisa kita dengar dari cerita rakyat yaitu Gunung Langgeran awalnya merupakan puncak dari Gunung Merapi Konon pada suatu malam Raden Hanuman yang berwujud seekor kerah putih bermain dan ingin mengambil bintang di langit Untuk mencapainya ia menginjak puncak Gunung Merapi sebagai bijakannya Karena tidak sampai juga kemudian puncak Gunung tersebut ditendang atau dipancar Bungkahan batu puncak Gunung tersebut kemudian ditangkap oleh punokawan yaitu Semar Gareng Petrok dan Bagong Dalam usahanya menangkap bungkahan batu Karena beratnya batu tersebut kakinya menjejak ke tanah hingga mengekibatkan tanah di bawah kakinya mengeluarkan air Maka disebut dengan mata air sedandang Yang ketujuh di Gunung Api Porba Ngelanggeran ini ada sumber mata air comberan Walaupun namanya comberan tetapi air ini benar-benar bersih bahkan bisa diminum Tetapi untuk naik ke sini untuk wanita yang sedang datang bulan Tidak diizinkan untuk naik maupun turun di air mata air ini Akhirnya aku berkesempatan untuk naik dan aku akan turun melihat mata airnya Spesial untuk teman semuanya Ternyata memang kedalamannya lumayan dalam Karena ini tidak boleh dengan asal gitu ya Jadi ini tempat sakral jadi kita harus memiliki hati yang bersih Tidak ada hati yang kotor Kita menganggap bahwa semua alam ciptaan adalah ciptaannya Tuhan Dan kita harus diingatkan untuk menjaga memelihara keindahan yang Tuhan sudah beri Kita akan turun ke bawah dengan pelan-pelan Ya dan saya juga akan lepas sepatu Karena memang tempatnya tidak sembarangan untuk menginjak ya Oke yuk ikut ya Terima kasih telah menonton! 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 tempat untuk menenangkan diri benar-benar hening dan nyaman sekali. Terus kalau kita lihat, ini adalah sumber mata air dari air comberan itu sendiri airnya jernih ada beberapa ikan dan makhluk hidup di sana itu menandakan sumbernya itu benar-benar menghidupkan banyak sekali dan akar-akar dari pohonnya ini itu bisa hidup ada di sela-selahnya oke, saya kira cukup untuk kita akan melanjutkan perjalanan sampai ke puncak yang kedelapan gunung api purbang langgaran juga menjadi tempat untuk camping ground atau mendirikan tenda banyak para pendaki yang memang menginginkan untuk mendaki di tempat ini sambil memang mendirikan tenda atau bermalam di tempat ini berkemah merupakan kegiatan di alam yang memang keluar dari zona nyaman yang biasa kita tidur nyaman ada di rumah mengambil tidur di bentang alam yang begitu luas dan tenang dan inilah camping ground yang pertama oke kawan jadi ini belakangku tepat adalah camping ground pertama sebelum ke puncak tidak luas sih hanya sekitar ya 10 x 10 meter secara luas tapi banyak-banyak pohon sehingga rindang tidak boleh di atas karena di atas adalah batu dan di sana juga tidak boleh menyalakan api kalau di sini boleh ya seperti itu ini memang gunung tidak aktif tapi memang namanya gunung ya teman jadi kita tidak pernah tahu kapan reaksinya seperti itu karena bagaimanapun namanya gunung walaupun tidak aktif adalah dia pernah aktif kita akan lihat di salah satu gunungnya di puncak sana yuk berkemah memang mengasihkan tetapi kita juga harus tahu diri untuk bisa menjaga sikap perkataan dan perbuatan kita selama kita kemah ada di puncak gunung seperti dengan membuang air kecil sembarangan di lokasi harusnya di tempat-tempat yang memang sudah diarahkan atau disediakan selain itu juga ada tulisan pantangan juga seorang wanita yang datang bulan tidak boleh masuk ke salah satu air yang sudah ditentukan tadi intinya kawan kita sendiri harus tahu bahwa alam adalah ciptaan Tuhan harus kita jaga kita rawat dimana kita mendaki disitu hati kita juga merasa rendah hati semakin kita mendaki gunung yang tinggi semakin kita membesarkan kebesaran Tuhan ini puncak kedua dari gunung api purba ngelanggeran serius guys aku nunggu itu sampai setengah jam itu kejar-kejaran dengan kabut dan saat ini itu benar-benar bagus sekali itu gunung besarnya yang ada di bawah dari puncak api purbanya itu besar sekali rumput-rumputnya juga mulai mengering karena memasuki musim kemarau jadi ujung sana adalah wadunya ya wadunya tampak bijo tuska terus disana adalah pohon-pohonnya masih hijau sih karena kebanyakan ditumbuhi dengan pohon-pohon yang anti musim kemarau jadi selalu hijau gitu ya disana gunung besarnya juga kelihatan adalah gunung api purba yang sebelah timur ya itu sangat besar dan tampak sekali oke inilah puncak gunung api purba dua pelanggaran sahabat apalah artinya sebuah gunung gunung sebagai pertanda bahwa kita manusia adalah makhluk yang sangat kecil ketika kita naik ke atas kita akan bertemu dengan yang paling tinggi siapa yang paling tinggi adalah sang pencipta maka dari itu tugas kita adalah semakin rendah hati semakin menyayangi alam dan semakin menyayangi kepada sesama karena aku kamu dan semua adalah berharga selamat menikmati selamat menikmati